Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawanku semuanya Semoga kita sehat selalu sekeluarga Semoga apa yang kita cita-cita akan tercapai Amin Nah kali ini kita Menemukan lagi kawan Sejenis tanaman hias ya Bernama pule ya Yang di tempatku Di daerah Kalimantan kawan Nah kita langsung aja kawan Jadi pule ini sangat banyak sekali Di sini kawan Jadi tumbuh liar Di tempat rawa gambut Kalimantan ya Nah ini pule yang Ukuran yang masih kecil-kecil Jadi bentuk fisiknya dia seperti ini Nah Ini daun-daun tuanya ya Berwarna hijau ya Ada lima daun ya Terkadang kalau aku lihat juga ada empat daun ya Nah ini dari Pucuk-pucuk pulenya Nanti tumbuh Seperti ini Nah ini dia Oke Nah Kita mau lihat kan ya Disitu juga ada bonggol-bonggol Besarnya kawan Nah ini Ini termasuk bonggol tuanya ya Yang udah ditebang Disini mau dibangun kerumahan kawan Nah Terus kita lihat kan lagi Disini juga ada Ini Sangat besar ya Bonggolnya Terus kita lihat kan ya Ini udah ditebang ya Terus ini juga banyak orang Ini Pule-pule yang udah tua ya Ini dari bonggol-bonggolnya Seperti ini Oke Ini sangat besar sekali ya Dari Posisi dia tumbuh Ini bentuk perawatan dari Batang-batangnya Wah Sangat besar ya kawan Cantiknya Kalau dijadikan Pohon tanaman Lias ya Kalau ada Halaman besar ya kawan Ini juga Ada buahnya kawan Dia seperti ini Ini Kayak kacang-kacangan ya Yang ada Atas ini kawan Nah Ini daun-daunnya Kecil ya Pule Daunnya Yang agak kecil-kecil kawan Dia seperti ini Nah Pohon-pohonnya Oke Kita lanjut lagi Dia ada juga disini Jadi pule ini Hidupnya di Rawagambut Kalimantan ya kawan Jadi senang Hidup di daerah Rawagambut Disinilah Tempat Habitatnya ya Habitat pule Di daerah Kalimantan Di tempatku Ini dari Perawakan batang-batangnya Seperti ini Coklat muda ya kawan ya Kerem Warnanya Kita lanjut lagi Uh Sangat besar ya Ini Dari Pertimbangan Bonggol-bonggolnya Dia seperti ini Kalau ini Buahnya kawan Tadi kawan Di buahnya ini Seperti ini Atau bunganya ya kawan ya Nah Manjang Seperti ini Tadi dia Oke Nah Disini juga ada Ini ukurannya yang besar-besar Kawan Ini udah ditebang Seperti ini Yang udah ditebang ya Ukuran pulihnya Sangat besar ya Kawannya Sampai ke belakang Dia membulat ya Ini udah ditebang Sepertinya ini Mau dibangun Perumahan ya Itu Di dalam itu Di dalam semak-semak Bukar ini Pulih semua ini kawan Uh Lihatannya Kalau dijadikan bahan bonsai Bagus ya Itu di bawah Kita liatkan Nah itu sampai Kedalam-dalamnya Banyak ya Menjadi satu ya Ini Bagus nih Jadi kalau Daunnya dia Seperti ini Sangat bagus Daunnya kawan Hijau ya Ini Daun-daun keringnya Dia seperti ini Ini ditebang ya Jadi Mau dibangun Perumahan ya Kayaknya Jadi Pule ini Sangat Subur Di daerah Rawagambut Kalimantan Kalau tempatku Dibilang Pelaik Ada bilang Pelaik Jadi kawan Kawan itu Biasa bilang Pule Banyak kawan Itu Di dalam Lebih banyak lagi Pule-pule yang Agak besar Di dalam Jadi bentuk Pule-pule Seperti ini Daunnya dia Kecil ya Tidak besar Banyak Tuh yang Di ujung itu Bunga-bunganya Atau Seperti Kayak Buah ya Kayak Kacang Ini daun-daunnya Seperti ini Nah Jadi Ditebang Dia tumbuh Seperti ini Jadi Jadi Pule ini Sangat Subur Subur ya Kawan Sangat besar Subur-subur Di daerah-daerah Rawagambut Kalimantan Ya Nah Seperti ini Nah Ini batangnya Sangat besar-besar Juga nih Kawan Lewatkan dari Batang-batang Ya Seperti ini Kalau di Cangkul bawah Ini Dia lebih Wansainya Lebih Bagus Kawan Wansa Bonsainya Lebih Bagus Ya Kalau kita Keruk Di dalam Ini Ada buahnya Kawan Tabungannya Ya Bakulianya Seperti ini Nah Oke Seperti ini Nah Ini Di sini juga Ada Oke Di sini juga Ada bonggolan Kuler Oke Kawan Sampai Berjumpa Di lain Waktu Aku Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi